Hai semuanya, hari ini aku mau nyobain bikin roti awan yang lagi viral banget di tiktok Bahan-bahannya cukup simpel banget, gimana kalau kita bagiin bareng-bareng? Kita siapkan 2 putih telur, kemudian kita kocok sampai benar-benar berpusak Kemudian kita tambahkan 2 sendok makan gula pasir Nah nambahinnya sedikit demi sedikit sambil terus dikocok ya teman-teman Nah teman-teman kalau nggak punya mixer seperti aku bisa pakai alat seperti ini Atau juga bisa menggunakan whisk yang biasa Tapi kalau kita menggunakan whisk itu biasanya agak pegel ya Kita kocok sampai benar-benar kaku Sampai seperti kayak mereng gitu ya Nah ini sepertinya putih telurnya udah mulai kaku teman-teman Nah tandanya kalau udah kaku itu kalau udah benar-benar bagus Kalau kita balik seperti ini itu tidak tumpah sama sekali Terus kita tambahkan sekitar 1 sendok teh tepung maizena Kemudian kita aduk lagi sampai rata Nggak usah lama-lama ngaduknya, nanti takutnya malah jadi kempes Terus kita tambahkan pewarna sesuai dengan selera kalian masing-masing Nah disini aku tambahkan warna merah dan warna hijau Karena warna hijau ini udah agak lama ya tadi Aku tambahin sedikit air Jadi mungkin nanti warnanya kurang jreng gitu Ya udahlah ya Sebenarnya lebih bagus kalau warnanya biru gitu ya Mungkin mirip-mirip seperti awan Tapi adanya ya Seadanya aja lah pewarna yang ada di rumah Aku pake Nggak pake pewarna juga nggak apa-apa Kemudian kita aduk-aduk seperti ini Nggak usah sampai rata juga nggak apa-apa Itu ya terserah kalian aja lah ya pokoknya Aku cuma kayak gini Karena aku mau bikin kayak gradasi-gradasi gitu loh Ada warna putih, hijau, merah kayak gitu Nah karena disini aku nggak punya kertas roti Jadi aku pake aluminium foil aja Ini tujuannya cuma agar tidak lengket aja di loyang ya teman-teman Nah kemudian kita bentuk si adonannya Sesuai dengan selera kita ya Nah sebenarnya aku tadi niatnya mau bentuknya kayak awan Tapi ternyata susah Ya sudah lah ya Seperti ini aja Nah buat teman-teman juga yang nggak punya oven Bisa juga menggunakan teflon Jadi nanti teflonnya kalian alasi dengan kertas roti atau aluminium foil Terus kalian panggang dengan api kecil dan ditutup ya Sampai atasnya nanti benar-benar kecoklatan Nah jika udah selesai dibentuk seperti ini Kita panggang di dalam oven dengan suhu 150 derajat sekitar 20 menit Nah ini hasilnya guys untuk keluarnya Sebenarnya tadi pas waktu baru keluar dari oven itu Itu tuh garing banget Tapi setelah agak dingin Jadinya keriput kayak gini Nah ini tuh bener-bener lembut banget dalamnya Nah aku mau cobain ya Beneran ini tuh lembut banget Seperti kapas Kayak apa ya Menurut aku mirip-mirip kayak makan itu loh Arom manis gitu loh ya Cuman ini tuh harus dimakan pas anget-anget ya Nanti kalau pas udah dingin Ini tuh lama-lama akan kempes sendiri Tapi bagus ya bentuknya Yaudah terima kasih udah nonton video ini See you next video Bye-bye